Memirsa banjir masih merendam jumlah daerah di Jawa Tengah. Banjir menyebabkan ratusan hektare tanaman padi pusoh atau gagal panen di Batang. Sementara ribuan warga terdampak banjir mengungsi di Pekalongan. Seorang pengendara motor nekat menerabas banjir di desa Lembo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hujan teras yang mengguyur daerah ini menyebabkan sungai jenis Karanganyar meluap dan memutus akses ke lima desa, yaitu Lembo, Kota Sari, Krengseng, Yosorejo, dan Kebondalem. Selain merendam perumahan, banjir juga menyebabkan ratusan hektare padi pusoh atau gagal panen. Tanaman padi, sawah terutama, ya kalau dihitung dari lima desanya ada ratusan hektare. Ini berarti jalan menghubungkan mana saja, Pak? Merupakan jalan alternatif kampung, alternatif abupaten. Banjir berdampak pada sekitar 1.500 warga di Pekalongan. Di wilayah ini, banjir merendam rumah dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Aparat gabungan terus berupaya mengevakuasi warga terdampak ke lokasi pengungsian di Kecamatan Pekalongan Barat. Saat ini warga membutuhkan bantuan dari relawan. Hujan deras beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir. Selain perumahan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti stasiun kereta api dan bandar udara. Dari Batang dan Pekalongan, Suriano Soekarno, INews melaporkan.